Sementara itu, Saudara, sebagai wujud perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat, Bupati Rokan Hulu salurkan bantuan untuk ratusan masyarakat Rokan Hulu. Bantuan untuk masyarakat tersebut dibagikan langsung oleh Bupati Rokan Hulu, Sukiman. Kegiatan ini berlangsung di depan halaman kantor Bupati Rokan Hulu. Bantuan yang dibagikan berupa bantuan satu unit mobil ambulan untuk Palang Merah Indonesia, Kabupaten Rokan Hulu. Bantuan subsidi sektor transportasi untuk 751 orang pengendara becak dengan besaran Rp180.000 per bulan yang dibayarkan 3 bulan sekaligus. Kemudian juga Bupati membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada hari buang tahun ini banyak hal yang diberikan, baik bantuan sosial diberikan kepada masyarakat tukang becak, misalnya sebanyak 751 orang, kemudian satu orangnya 540 yang dibagi dalam 3 bulan sekali yang langsung dibayarkan lewat Bank Rio. Kemudian juga bantuan kita kepada subsidi sektor transportasi. Ini ya, kemudian yang lain, banyak kepada anak-anak sekolah kita, kepada anak-anak anti korupsi ya. Hari ulang tahun anti korupsi, anak-anak kita dari SD, SMP, semua ikut berlomba dan dapat prestasi yang cukup membagakan. Juga kita berikan penghargaan atau hadiah kepada mereka. Banyak hal yang ada. Bupati Rokan Hulu berharap bantuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Dari Rokan Hulu, Muhammad Suhenri, TVRI melaporkan.